LOKOMOTIF JENIS DIESEL ELEKTRIK Saat ini, jalur ril di Pulau Jawa didominasi lokomotif jenis diesel elektrik, namun beberapa tahun yang lalu, masih ada lokomotif jenis lain, yakni diesel hidrolik yang melintas di jalur utama. Misalnya, lokomotif jenis BB301 dan BB304. Dalam indisi kali ini, kita akan mengenang aksi lokomotif BB301 dan BB304, baik ketika masih berjalan sendiri ataupun ketika ditarik lokolain. Kemunculannya tentu saja selalu ditunggu oleh para pencinta kereta api. Seperti apa keseruannya? Simak terus videonya ya! Yang pertama adalah rekaman ketika lokomotif BB304 masih berdinas bagi KLB Anggutan Batu Kericak di area kerja PT Kereta Api Indonesia, DOP 9 Jember. Terima kasih telah menonton! Dalam kesempatan itu, lokomotif menarik gerbang balas melintasi jalur yang membelah kebun tebu di kawasan Rano Yoso. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya kita merekam dari atas jempatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan terima kasih telah menonton! Kemudian ditutup dengan KLB Balas yang berangkat dari stasiun Randu Agung. selamat menikmati momen berikutnya terjadi hampir setahun kemudian kali ini giliran lokomotif BB304 yang menumpang di keangkutan semen lokomotif tiba di stasiun solo balapan untuk dilepas dari rangkaian selamat menikmati terima kasih 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 di Balai Asa, Yogyakarta. Momen berikutnya terjadi ketika lokomotif BB30125 dikirim ke Yogyakarta dengan digabung pada keangkutan BBM Mawalo Tanker dari Madiun 700 Rewulu. Terima kasih telah menonton! Selanjutnya, lokomotif dibawa ke Balai Asa, Yogyakarta. Selamat menikmati! 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 Tahun berikutnya, lokomotif BB30125 ini kembali dikirim ke Yogyakarta untuk menjalani perawatan. Kali ini, lokomotif ditarik lokomotif dari Semarang hingga tiba di Yogyakarta. Masih dari loko yang sama, BB30125 kembali masuk ke Balayasa. Kali ini ia ditemani sejumlah kereta. Momen langsirnya pun menjadi momen yang ditunggu oleh pencinta kereta api. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalau sebelumnya adalah lokomotif seri BB yang masuk ke Balayasa, kali ini giliran lokomotif BB304 yang selesai menjalani perbaikan dan keluar dari Balayasa, Yogyakarta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadilah 2 lokomotif berkabin ganda beda generasi yang menjadi sasaran hunting para railfans hari itu. Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati